Makanan Masih tergolong ke dalam ikan beracun, namun orang-orang di Jepang gemar sekali mengkonsumsi ikan buntal pada saat musim dingin. Memakan ikan buntal di Tokyo dan Osaka ilegal karena mengandung banyak racun. Namun ada beberapa tempat di Jepang yang menyajikan ikan ini. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena koki yang diperbolehkan untuk menyajikan ikan ini tidak boleh sembarangan dan sudah memiliki izin resmi untuk memasaknya. Hal tersebut dikarenakan pada ikan buntal terdapat racun tetrodotoksin, yang merupakan racun alami paling fatal, di mana racun ini 10.000 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan cyanida, dan akan bereaksi pada tubuh kurang dari setengah jam. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian yang ekstra ketika hendak mengolahnya. Bagian paling beracun pada ikan buntal ini terletak pada organ reproduksinya. Chef tersebut harus berhati-hati ketika sedang membelah ikan, dan mengangkat organ reproduksinya. Karena bila tidak, organ tersebut akan pecah dan meracuni seluruh ikan. Selanjutnya ada panganan yang bernama keripik gadung. Gadung atau umbi gadung sebenarnya merupakan bahan makanan yang sudah umum dikenal oleh masyarakat Indonesia. Makanan makanan ini sebenarnya telah dikonsumsi ketika dahulu bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh pemerintahan kolonial Banda. Saat itu karena nasi sulit didapat, maka umbi gadung menjadi salah satu pilihan untuk makanan pokoknya. Namun siapa yang menyangka, dibalik itu semua, tanaman yang tergolong ke dalam umbi-umbian ini ternyata memiliki racun yang berbahaya bagi tubuh. Karena rasanya yang enak tanpa disadari orang-orang biasanya mengkonsumsi keripik gadung secara berlebihan. Ditambah lagi proses pengolahan yang salah dan kurang bersih membuat racun masih dapat bersembunyi di dalamnya. Perlu waktu setidaknya 4 hari merendam umbi gadung yang sudah diiris tipis di dalam air yang mengalir, bila tidak mau terkena racunnya saat dikonsumsi. Gejala keracunan yang ditimbulkan seperti orang mabuk, sakit kepala, dan vertigo. Hal tersebut dikarenakan pada umbi gadung terdapat bahan yang beracun yang termasuk di dalam salah satu golongan cyanida. Selanjutnya ada jengkol. Siapa yang tidak kenal dengan jengkol? Mungkin tak banyak yang mengetahui, tetapi jengkol memiliki manfaat sendiri bagi kesehatan, khususnya bagi mereka para penderita diabetes. Terlepas dari manfaatnya, konsumsi jengkol di Indonesia memang terbilang tinggi, terutama di provinsi Jawa Barat. Nah, bagi Anda penggemar fanatik jengkol, sebaiknya berhati-hati. Karena ternyata jengkol mengandung racun yang dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, terutama kesehatan ginjal. Hal tersebut dikarenakan jengkol mengandung suatu unsur yang dinamakan asam jengkolat. Asam jengkolat ini yang kemudian dapat mencetur bentuknya kristal yang tidak larut di dalam tubuh. Kristal tersebut dapat menyebabkan iritasi pada ginjal dan juga seluruh kencing manusia. Sehingga bisa menyebabkan timbulnya nyeri saat akan buang air kecil. Hal tersebut membuat asam jengkolat memiliki sifat toksik bagi manusia. Cara mengurangi racun dalam jengkol dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yaitu dengan cara memasaknya terlebih dahulu dan tidak mengkonsumsi jengkol yang masih mentah. Klik lain untuk menghindari munculnya gejala jengkola adalah dengan cara mengkonsumsi jengkol bersama dengan makanan lain yang dapat mengurangi derajat keasaman tubuh. Ya itu tadi adalah beberapa jenis makanan yang nikmat tapi kalau sebenarnya tidak diolah dengan baik justru akan beracun. Nah pertanyaannya sekarang adalah apa sih reaksi yang akan ditimbulkan kalau kita mengkonsumsi makanan yang seperti itu. Dan kalau misalnya sudah kemakan nih, gimana pertolongan pertama yang bisa kita lakukan? Coba kita tanya ahli juga. Racunan makanan itu ada dua gejala. Gejala yang segera atau disebut gejala akut, gejala yang jangka panjang, kronik. Kronik itu kalau dia makan terus makanan saat beracun dengan dosis sedikit-sedikit-sedikit itu akan merusak. Nah kalau yang segera apa gejalanya? Gejalanya dia mual, dia muntah, atau dia diare. Buang-buang air. Nah kalau yang kronik ini dia yang bahaya. Dia makan sedikit-sedikit terus akhirnya apa? Kita tahu alat organ di tubuh yang dapat menetralisir racun itu adalah hati. Kalau hati bekerja terus-menerus untuk menetralisir racun pada satu hari, hatinya akan rusak. Artinya makanan yang mengandung racun itu akan merusak hati, akan merusak tinggal. Dan yang bahaya lagi kalau dia menyerang ke otak. Kalau kita tahu kita mengkonsumsi makanan beracun, segera dimuntahkan. Itu dulu. Dengan jalan gimana? Ya usahakan dimuntahkan, dikeluarkan. Kalau sudah agak lama, bagaimana banyak minum? Supaya apa? Supaya dia keluar melalui urin atau melalui keringat. Seger banget. Baiklah teman-teman, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Wonder Food episode kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siat. Saya Rizky Augie pamit. Sampai jumpa. Kalau cireng kepanjangan dari aci digoreng, cilok, aci ditolok. Nah, kalau cimol? Punya tahu tapi bingung cara nyimpannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti air rendaman tahu tiap hari. Bukan cuma buah labu aja yang bisa dimakan. Bunga labu juga bisa dimakan lho. Selengkapnya hanya di Wonder Food besok ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax